Katanya frugal, tapi kok beli mobil seharga 2 miliar? Hari ini kita mau bahas cerita tentang Mr. Money Mustache alias Pete Adeny. Hai guys, welcome back to our channel. Kembali lagi dengan gue Samuel dan ini istri gue Claudia, kaya pasangan suami istri kantoran dalam perjalanan memaknai financial independence. Di channel ini kalian akan temukan video-video seputar karir, keuangan, adulting, dan topik-topik menarik lainnya. Jadi kalau kalian suka dengan channel ini, jangan lupa untuk subscribe, untuk dukung terus kami berdua. Tadi pas dibilang beli mobil 2 miliar, sesaat jantung saya mau copot gitu. Saya pikir bapak di sebelah saya ini beli mobil, gak bilang-bilang. Eh ternyata ujungnya ada Pete Adeny. Alhamdulillah, bukan suami saya. Itu masalah istrinya. Sudah tidak punya istri, udah cerai. Oh oke, udah cerai ternyata ya. Gak apa-apa, gak apa-apa. Suka-suka ya, yang penting happy lah ya. Kita cerita ya, kita cerita tentang Pete Adeny. Oke, jadi siapa sih Pete Adeny ini? Oke, jadi kali ini kami mau bahas ceritanya Pete Adeny atau dikenal juga dengan namanya Mr. Money Must Test. Nah buat teman-teman yang udah lama ada di Fire Movement, udah sering baca-bacain blognya dari orang-orang fire, pasti tahu nama ini. Jadi Pete Adeny ini salah seorang yang pertama banget nge-blog tentang Financial Independence Retired Early. konsep tentang hidup super frugal, kemudian dia bisa saving up to 75% of his income, sehingga dia bisa retire, dia bisa pensiun muda, kalau gak salah di umur 27 atau 28. Wow. Dengan net worth 600 ribu USD atau sekitar 9 miliar rupiah. Jadi banyak yang look up ke Pete, termasuk kami gitu ya, dan kami juga meskipun gak secara rutin ngebaca blognya, tapi filosofi dia untuk bisa ultra frugal, nge-save uang sebanyak-banyaknya, itu bikin kami juga inspired untuk memulai jernih ini di 2020, dan actually bisa bebas finansial juga di usia 33 di tahun 2022 kemarin. Sampai hari ini dia sudah menjalani hidup retirement early-nya itu, jadi dari umur 27 sampai hari ini dia umur 48. Tadi itu dia retire-nya dari umur 27, dan sampai hari ini dia umur 48 ya, dia masih menjalani konsep retirement early-nya itu. Jadi luar biasa. Super frugal living itu ya? Iya, super frugal living dan retirement early gitu ya. Jadi luar biasa ya, berarti dia umur 48 sudah 21 tahun pensiun. Ya, jadi Pete Adani ini adalah profesinya sebelum di retire itu software engineer. Dia, apa namanya, ya bikin software gitu ya, nulis kode bikin software. Tapi coba setelah dia retire, mau tebak gak profesinya jadi apa? Gak tau. Ngepet? Atau motivator? Bukan, dia bukan ngepet, bukan motivator, bukan nulis buku, dia jadi kontraktor rumah teman-teman. Ya tetap dia masih membangun sesuatu ya, dia tadinya bikin software, sekarang dia bikin rumah. Ya, buat... Bukan bikin masalah ya, mas ya. Bukan bikin masalah ya. Bukan bikin gara-gara. Nah, itu sedikit tentang Pete Adani. Terus, yang kita mau zoom in adalah cerita dia beli Tesla nih. Baru-baru ini. Baru-baru ini, di bulan April 2023 ini, dia beli Tesla seharga... Kalau di Indonesia, Tesla Model Y yang dia beli itu harganya hampir 2M, bekasnya. Barusan kita cek di mobil 123, bukan gendorse mobil 123 ya. Nah, di US itu harganya sekitar 50 ribu USD. Tetap aja meskipun lebih murah di US, tapi untuk apa... Ukuran orang frugal, ceritanya. Untuk ukuran orang frugal, ini spending yang tinggi banget gitu. Dan dia sempat nulis satu blog post yang menjustify lah, menceritakan kenapa dia beli itu. Jadi dia membeli sebuah, sebelum punya si Tesla ini, dia membeli sebuah Honda van, van gede gitu, 3 baris, mobil besar. Dan dia pakai mobil ini selama 12 tahun. Dan sebelum dia pakai, itu mobil udah berumur 11 tahun. Jadi dia beli second. Dia beli second, itu. Terus dia belinya di Craigslist, harganya cuma 4.500 kalau. 60 juta orang lebih. Murah banget. Sebelumnya dia beli mobil busuk lah basically. Terus dia pakai sampai mati. Terakhir tuh dia beli, memutuskan beli Tesla tuh setelah akhirnya mau apa gitu, transmisi mobilnya rusak dan bener-bener literally mobilnya berhenti di pinggir jalan. Dia lagi road trip sama temen-temennya. Untung udah pulang, udah pulang road trip, mobilnya busted, terus dia derek. Yaudah begitu dia derek, akhirnya diputuskan malam itu dia langsung order beli Tesla Model Y. Nah jadi ini sesuatu yang sangat kami bisa relate, karena kami sendiri pun juga punya mobil Volkswagen gitu. Yang mana ini sebuah pertanyaan. Kirain Tesla mobil. Bukan, bukan Tesla ya. Kalau kita beli Tesla kayaknya harus dua-duanya balik kerja lagi. Saya tolong kerja lagi ya. Kalau bisa ambil dua kerjaan langsung. Dua M ya saudara-saudara ya. Takut. Itu bekasnya loh. Nggak tau barunya berapa ya. Ngeri-ngeri. Jadi iya banyak orang yang tanya, loh kok Frugal beli Volkswagen? Frugal mah mobilnya mungkin Karimun gitu. Atau Avanza gitu ya, mobil-mobil yang low cost carrier. Dari membaca blognya Mr. Money Mustich tentang keputusan dia membeli Tesla ini, ya ada beberapa pelajaran nih yang bisa kami tarik dan yang mau kami share ke teman-teman semua. Yang pertama ini sebenarnya message yang sering kita denger yaitu tentang budgeting. Tapi anglenya, point of view agak beda. Kalau kita biasa ngomong budgeting ke teman-teman yang belum biasa budgeting, tujuannya adalah supaya kalian tahu batas kalian untuk di-spend untuk tiap kategori spending itu berapa. Makan hanya boleh sejuta sebulan misalkan. Hangout, another 500 ribu sebulan. Misalkan ya ini I'm just throwing numbers out of my head gitu ya. Nah tapi kalau udah di level net worthnya si Pete, yang dimana dia, ini buat gambaran teman-teman ya, dia retire dengan tadi 9M tadi, dia udah punya uang 9M, dan dia punya blog itu ada, tadi kita nemu artikel, estimate yearly income-nya itu 400 ribu USD. Jadi berapa tuh? Sekitar... Banyak banget. Iya. Sekitar 6M. Setahun. Setahun dari mana dari investasinya? Dari iklan. Dia pasang iklan, traffic blocknya bagus banget. Dan dia juga kontraktor kan, dia bisa nge-flip rumah gitu, dia beli tanah kosong, bangunin rumah, dia dapet duit lagi dari situ. Jadi he's rich guys gitu. He's rich dan ini bukan tipikal orang kaya yang kontraktor, terus dia mantau-mantau doang dari jauh gitu. Tau kan di US tenaga kerja mahal, jadi dia actually malu sendiri, dia bikin rumahnya sendiri, dan fan tadi yang 23 tahun yang busuk tadi itu, udah dipakai buat ngebawa balok kayu kemana-mana. Jadi dia beli kayu dari home depo, bawa ke proyeknya sendiri dan segala macem. Jadi ini bener-bener orang yang work with his own hands lah gitu. Dia kerja dengan tangan dia sendiri. Nah jadi menurut Pete, orang-orang seperti dia gitu yang hyper frugal dan emang bawaannya tuh kalau ada sisa budget, gue beli ini next fund, gue beli ini next fund gitu. Dia bilang jangan kayak gitu. Saya merasa tertampar ya gitu. Jangan kayak gitu. Kan bener kan gue udah bilang selama ini nih. Ya mohon maaf Kak. Jadi kalau udah punya budget untuk apapun, khususnya untuk budget have fun gitu ya, no matter what happen, at the end of the month, abisin atau lo kasih orang gitu. Ke filosofinya dia gitu. Jadi mendingan abisin, abisin tentu aja kan. Daripada kasih tetangga, ntar tetangganya... Lantri tiap tanggal 25. Ada uang sisa gak ada uang sisa gitu. Jadi dia bilang gitu. Dan menurut dia si Tesla ini, kalau dia hitung-hitung budget Teslanya, iya sih naik gitu ya. Jadi 10 ribu USD per tahun. Tapi menurut dia itu masih jauh di bawah allocated budget dia untuk have fun. Jadi dia masih, bahkan masih harus spend lebih banyak dari itu gitu. Jadi ini orang yang, apa ya, kebalik gitu loh dari kebanyakan dari kita. Mungkin kita nih kebanyakan dari kita susah untuk berhemat. Nah dia ini susah untuk keluar uang gitu. Saking susahnya udah beli Tesla 50 ribu USD, terus running cost 10 ribu USD per tahun. Dia masih bingung. Gua harus gimana lagi nih gitu. Gua harus masih keluar uang gimana lagi. Jadi tadi income tahunannya itu kira-kira 600 ribu USD, Teslanya anyway cuma 50 ribu. Itu aja cuma berapa tuh? Sepersekian. 400 ribu tadi income 4 tahunnya ya? 400 ribu. 400 ribu atau 400 ribu tadi. Terus teslanya kan 50 ribu, berarti cuma seperdelapan dari annual income-nya dia. Yang mana tadi ya itu udah, ya dia baru beli mobil sekarang ya, setengah 20 tahun gitu. 20 tahun hidup frugal seperti itu gitu ya. Tadinya dimulai dengan udah ada 9M, 600 ribu USD, terus tiap tahun bisa dapet sampai 400 ribu USD. Wow. Jadi maksudnya bisa dilihat gitu ya. Maksudnya, kalau kita ngomongin frugal gini loh, kadang-kadang kita harus lihat orangnya ini juga income-nya udah di level mana gitu ya. Dan nabungnya udah sebanyak apa gitu. Karena tentunya kalau kamu income-nya 20 juta, terus kamu spend-nya 20 juta, ya kamu jangan bangga gitu ya. Tapi kalau misalkan kamu income-nya tadi kayak dia, misalnya 200 juta atau 2M, tapi kamu spending-nya 20 juta, ya itu bisa dibilang ya frugal banget gitu. Jadi frugal itu relatif ya. Yang mana itu bring us to the second point. Poin keduanya adalah, don't fix things that you already love. Dia bilang di blog-nya. Jadi, meskipun gue beli Tesla nih, tapi di sisi lain gue punya mesin kopi guys, di rumah gitu. Gue minum kopi dari Costco. Costco ini kayak supermarket murahnya di Amerika gitu. Supermarket atau transmarket gitu ya, atau lote gitu ya. Nah dia beli kopi, basically kalau disini mungkin lo beli kopi di lote mart gitu, yang labelnya lote gitu, bukan yang kopi-kopi artisan gitu, yang di brew dari mana gitu ya. Nah dia beli kopi itu dan dia happy gitu. Dan dia bilang, gue gak akan ubah itu. Meskipun gue punya duit, temen gue bilang, lo beli aja, apa, kopi ini juga gitu. Bukan, suruh beli roaster sendiri, beli biji mentah, lo roasting sendiri di rumah segala macam. Temennya bilang gitu, nah dia gak mau. Karena dia bilang, ini bukan masalah buat gue, untuk minum kopi, di level ini gue udah happy gitu. Jadi dia bilang, if you already love something, do not fix it. Apa namanya, meskipun lo bisa gitu. Meskipun lo bisa. Ya ini pelitnya keluar sih dia ya. Orangnya frugal emang gitu. Nah tapi, terus dia kasih contoh lain. Tapi misalkan atap rumah lo bocor. Atau misalkan, you hate your commute to office gitu. Lo kayaknya, sebenarnya bisa nih naik, naik kendaraan umum yang lebih nyaman. Misalkan MRT gitu. Atau, apa gitu lah. Tapi lo memaksa diri, karena lo pelit, lo gak mau upgrade kualitas hidup lo gitu. Jadi, nah ini up to us. Kembali lagi up to us ya. Kita harus jujur sama diri sendiri. Mana hal-hal di hidup kita yang bener-bener, annoying gitu ya. Mungkin buat, buat aku, adalah betapa panasnya rumah ini. Beberapa, beberapa bulan lalu sebelum kita pasang kipas angin di atas kepala ini. Jadi, bener-bener area syuting ini tuh, di ruang makan, dan, kita tuh ngandelin flow angin dari depan ke belakang gitu. Nah kadang-kadang gak ada angin. Kadang-kadang gak ada angin, dan udaranya tuh, diem kan. Kalau udara diem kan panas gitu. Nah itu, aku udah bertahan lima tahun gitu. Dimana kondisi di dalam rumah ini tadinya seperti itu, dan kita memang gak punya dana di awal kita bangun rumah. Dan kita gak spend waktu sebanyak itu juga anyway di rumah. Sekarang udah lebih longgar secara keuangan, dan juga dilihat ya memang Sam spend jauh lebih banyak waktu di dalam rumah. Now he is working from home. Ya udah, akhirnya kita putuskan lah. Sesuatu yang sepertinya tidak frugal gitu ya, beli AC 2PK untuk di ruang tamu ini, ruang keluarga, dan pasang ceiling fan, ya tapi that's necessary for us today gitu. Karena ya kita sebanyak itu menghabiskan waktu di rumah. Dan ini udah sampe tahap saking gobiosnya gitu. Kadang-kadang Sam sampe marah-marah, sampe emosi gitu kan. Udah gak nyaman banget gitu masalahnya. Ya udah, akhirnya kita putuskan emang ini kita saatnya udah spending gitu. Ya udah cukuplah hemat-hematnya yang kemarin gitu. Betul. Jadi ya apa, dan perjalanan ini tuh personal gitu. Jadi banyak orang going through struggle, di personal finance mereka yang kita gak bisa liat. Dan ini artinya banyak hal-hal yang kita gak bisa liat dari kehidupan orang lain. More than I can see gitu. Di luar dari apa yang keliatan, oh si Pit punya blog, oh si Pit keliatannya hidupnya, dia happy dengan frugality-nya. Tapi sebenarnya dia suffering loh, naik mobil butut itu gitu. Dia cerita di blognya dia tuh deg-degan tiap kali mau road trip, mobil gue mati gak ya, mobil gue mati gak ya disini gitu. Jadi itu sebenarnya udah lama gitu. Jadi ditahan-tahan sama dia, akhirnya dia beli mobil baru. Tadi kan saya udah bilang ya, more than I could see. Nah itu bring us to the third point gitu. Bahwa sangat sulit sekali kita untuk menjudge si A atau si B atau si C ini frugal atau boros gitu. Karena kadang-kadang, bukan kadang-kadang ya, most of the time kita gak bisa tau nih what's going on in their finances gitu ya. Mereka income-nya seberapa banyak, mereka nabungnya udah seberapa, kita itu gak tau gitu. Kadang-kadang kita cuma liat dia, yaudah tongkrongannya, yang dikasih liat pas kita ketemu. Ya contohnya tadi ya, kayak si Pete itu, mungkin ya oke lah dia punya Tesla. Mungkin orang yang baru pertama kali ketemu bilang, hah lu punya Tesla gitu, lu banyak duit ya gitu, lu boros ya. Masa sih lu frugal living kayak, tapi punya Tesla. Tapi mungkin kalau orang yang udah kenal dia, udah tau ya, tadi itu dia udah punya mobil 10 tahun lebih ya, mobil second yang udah butut, yang sampe tiap kali dia mau nyetir, dia sampe berdoa-berdoa gitu ya, jangan mati tengah jalan, dan orang-orang yang mungkin kenal dia, juga udah tau income-nya dia sebenernya sebanyak apa, nabungannya dia sebanyak apa, ya itu bisa bilang, gak kok dia punya Tesla itu gak boros gitu ya. Itu sebenernya frugal gitu ya. Itu sebenernya udah saatnya banget gitu, udah harusnya udah dari kapan dia beli itu Tesla gitu ya. Itu udah hebat bener dia, udah tahan-tahan sampe sekarang. Jadi sangat sulit kita untuk bisa menjudge orang lain ya. Sebenernya ini bukan cuma hal frugal atau tidak ya, dalam banyak hal lah. sangat sulit kita untuk bisa menjudge orang dari kulitnya aja gitu. Dan ini kan juga sering ditemukan di ini ya, di meme-meme gitu ya, banyak yang kayak misalkan ke bank gitu kan, yang masuk, wih kinclong atau sampe bawah gitu kan, ternyata terus sebelahnya ada satu orang tua gitu, kakek-kakek atau nenek-nenek, bajunya kayak kucel gitu kan, kayak belum mandi, terus bawa kantong keresek hitam, makanya pas mau setor gitu kan, itu isinya uang semua gitu, yang itu malah, mungkin yang kece-negis itu malah justru lagi mau kate atau apa. Maksudnya ini bukannya mau diskriminasi orang atau gimana gitu ya, atau mau stereotyping, tapi ya that's what happened in real life gitu ya, we never can judge people by the cover, termasuk finances-nya, termasuk ya dia frugal atau tidak. Mungkin mesejnya disini, be kind ya, be kind, be kind always to the people you meet, dan namanya menjalani personal finance itu, ada kata personal di depannya, jadi itu privat gitu, sebenernya itu sesuatu yang privasi orang masing-masing, cara dia ngelola masing-masing, dan kita, ya we can always choose to be kind, to our counterparts gitu, people around us. Nah tapi pesan dari si Pete ini adalah, buat kami, gak tau buat Klau ya, mungkin ini as a closing remark gitu, buat saya pribadi, yang sudah mencapai FI, mencapai financial independence, dan sudah retire early, ya kita kayak membuka lembaran baru gitu, dalam hidup dimana all this, ada satu kalimat juga dari blog postnya si Pete, nanti gue akan taruh linknya di bawah juga, dia bilang, what gets you here, won't get you there, apa yang bawa kamu kesini, your frugality, your choice of lifestyle, kamu dulu mungkin beli roti aja, dipilih-pilih satu rak supermarket, mana roti yang paling murah gitu ya, kamu mungkin, mungkin sampai sekarang, sampai kamu mencapai FI, kamu hidup dengan frugal, it helps you get here, tapi mungkin juga setelah kamu retire, your next 30 years of your life, Kak Huan sekarang 30, mungkin next 30 years, next 40 years gitu, might be a bit different, maybe you can play the game a bit differently, you can try to enjoy life a bit more, you can, apa, find areas in your life that you can enjoy, not necessarily berarti spending more gitu ya, tapi, mindsetnya, di switch gitu, untuk bisa lebih menikmati hidup tuh, gimana caranya gitu. Ya karena itu kan memang ya, itulah tujuan, kenapa kita nabung gitu kan, kenapa kita bersusah payah, kerja keras waktu muda, karena ya justru, biar masa depannya, itu kan kita maunya lebih nyaman, lebih tenang gitu ya, ya exactly, ini saya juga jadi tertampar ya, what gets you here, doesn't necessarily get you there gitu ya, jadi ya maksudnya selama ini mungkin kita habitnya, saya pribadi gitu ya, mungkin yang terlalu ditahan-tahan, terlalu dihemat-hemat, terlalu kayak, tahan sebenarnya ditahan, gak usah, gak usah beli, udah sabar-sabar aja gitu kan, tanah sabar-sabar gitu kan, aduh capek, sabar-sabar, drosok-dosok anak di sekolah, sabar-sabar, tapi, ya itu kan pas masih muda, pas kita lagi mengejar, apa ya, stabilitas itu gitu, tapi setelah itu sudah tercapai, gak selalu berarti ya, ini semua yang harus kita lakukan terus gitu ya, sampai hari tua nanti ya, tapi balik lagi namanya, kita ngomongin financial independence, atau ngomongin budget, itu kan selalu ada ya, jadi walaupun oke, kita mau longgarin di satu dua area, tetap ujung-ujungnya budget yang berbicara, betul sekali, ya, dan saya pribadi juga belajar sih, dari pit ini gitu ya, bahwa, yaudah kalau misalkan udah punya budget happy-happy, ya tolong lah itu dihabisin gitu kan, daripada lu stress terus marah-marah ke suami gitu kan, karena saya udah sering ngomong gitu, itu kalau udah budget, dihabisin aja gitu, dan saya selalu yang kayak, aduh udah deh gak usah deh gitu, udah semuanya ditabung aja deh, kalau semua-semuanya ditabung ya, well, you are not living in the present gitu kan, kita udah budgetin exactly, for the present gitu, jadi ya harus enjoy juga gitu, dan ya ini tamparan lah buat saya, karena kayaknya saya setelannya lumayan agak sama nih, sama si Pak Pit, kayaknya kalau uang udah masuk, rekening gitu, kayaknya susah banget gitu ya, dikeluarkan buat belanja apapun itu gitu, jadi, dan saya udah sering ngetin, ayo udah, udahlah belilah gitu, udah jangan kebanyakan mikir lah, gapapa lah, itu udah butuh banget yang di rumah, ganti lah gitu ya, dan, ya, well, I need to learn from him, to enjoy life a little, ya because again, ya kita udah kerja keras, pepat aja bilang kan, ber, ber, apa? Sakit-rakit kehulung, gimana? Berenang-renang ketepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian, exactly, itu kan bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian, bukannya bersakit-sakit selamanya gitu ya, jadi, kita bersakit-sakit, itu ada purpose-nya untuk having fun gitu, jadi ya harus telling myself, it's okay to have a little more fun, now. So, ya, itu, itu closing yang sangat, mengagetkan ya, tiba-tiba confession di depan kamera, tapi gini ya, maksudnya, this is our own reflection, of course, buat teman-teman yang dengerin, kita ada di stage of life, yang pastinya berbeda, ada di level of financial independence, yang pastinya berbeda-beda juga, jadi ada baiknya juga, mungkin cek video kita, yang, ini, tentang, Grand, dari, dari, dari bukunya Grand Sabatier ya, tentang 7 level of financial independence, kalian cek dulu, kalian di level mana, gitu, kalau masih level ngumpulin, uang di bawah, masih banyak utang, dan sebagainya, mungkin, this, this thing that we talk about today, agak, masih agak nanti, gitu ya, mungkin kalian masih di tahap harus, yaudah, harus memang frugal, kalau bisa, seperti Pete, bisa save 50%, gue mau kejar juga, seperti itu, it's okay juga, gitu, jadi, cek lagi juga, kalian ada di fase hidup, yang mana, sesuaikan strateginya, sesuai dengan fase hidup kalian, masing-masing, nah, buat teman-teman yang frugal, disini, coba kalian share, spending, paling besar apa, yang mungkin guilty pleasure spending, atau, seperti Pete tadi ya, beli mobil, atau apa, yang kalian pernah lakukan, dan, mungkin share juga, perasaan kalian, seperti apa ya, setelah kalian membeli, benda tersebut, boleh share di comment box di bawah, thank you so much for listening, stay safe, and stay healthy, see you next week, bye-bye,